Ya beralih ke fakta seputar keracunan masal good people yang sebabkan hampir 200 warga menjadi korban di Sukabumi. Tuan rumah hajatan tak menyangka ya jika gelaran selamatan wujud syukur dan minta doa berujung geger dan petaka. Tak ada kata lain yang terucap selain meminta maaf juga berharap pada para korban segera kembali pulih dan berikut sekelumit cerita fakta Tuan rumah selamatan ini. Bapak naminya bapak tadi kerjanya di sawah kebun orang syukuran balik nikahkan mohon anak mohon anak mohon anak akan naik. Tak ada putra, iya, 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 istri. Saya syukuran pada riungan di rumah pada asal. Tak ada yang mengundang si bapak-bapak tertanggi anu cakat gitu. Yang sekitar menurut perorangan gitu. Saya syukuran pada asal gitu. Yang sekitar menurut aturan itu, saya terlalu tuntas gitu. Se-se-se-se-se-se-se-se bubar, bubar langsung dikasih, kasih, bubar di rumah tadi dikasih perorangan satu-satu. Di sini ada nasi, daging, mie, buncis, tiru rupi. Ada, ada. Cucu Salayana, pun anak, saudara, semuanya sakit. Iya, saudara masak sama sakit. Perkenalkan nama saya Risma, dari keluarga Bapak Dari dan Ibu Eda. Dan anak saya yang juga sakit, namanya Indah. Itu enggak ada. Kami juga sekeluarga enggak menduga bakal ada kejadian seperti ini. Soalnya kan sudah beberapa kali masak-masak di sini itu enggak cuma satu kali sekarang doang. Bahwa kejadian sekarang ini tuh ya aneh aja gitu. Dan nyangka bakal ada musibah sebesar ini di keluarga gitu. Ini yang dirasain sebenarnya campur sedih. Sedih lah pokoknya enggak bisa dikata-katakan gitu. Lihat keluarga, dari keluarga orang lain juga, tetangga gitu. Bagaimana gitu penyesal penyesalannya gitu Pak. Enggak bisa diungkapkan gitu. Ya kalau yang saya lihat mah pada dingin aja semuanya gitu. Menjadi dingin itu ya enggak ada. Cuman yang kalian jawab itu yang deket-deket aja. Ya terlihat ada ini aja mungkin kecewa kali ya sama keluarga gitu. Bisa teledorkan. Kan orang-orang bilang kok bisa teledorkan. Kan ya kalau saya emang kan enggak tahu ya apakah kejadian seperti ini gitu Pak. Kalau masak mah udah biasa dari dulu juga ini hajat itu bukan cuma satu kali dua kali. Tapi saya juga waktu punya anak sini sering gitu. Masak-masak di sini seorang tua. Alhamdulillah enggak kenapa-kenapa. Baru kali ini juga enggak tahu kesibahan ini. Oh, bisa dicilasin Kak. Kami juga sekuarga di sini enggak tahu bakal kejadian seperti ini. Kami memohon maaf sebesar-besarnya buat sebuah keluarga yang pemusibahan pada sakit dan rumah sakit. Saya sekeluarga mendoakan semoga semuanya pada sehat. Dan yang ditinggalkan oleh keluarganya semoga diberikan ketabahan dan kesabaran. Dan kami sekali memohon maaf sebesar-besarnya. Ini amal nak mudah-mudahan ya. Lepnya sih bubur di janteng keluar. Hasil nak tina naun gitu. Gaya naun atau... Bukan mudah-mudahan sih ngejau berkasalamat. Biara tidak ada tujuan lagi. Menyunggu-menyungguin maaf-maaf sejarah bapaknya seperti itu. Gitu. Di kembangin? Iya. Ya. Kasah daya naun, mohon maaf. Seperti itu bakal terjadian seperti kalau kawan pernikahan menjadi orang tua bapak. Seperti itu. Tersengaja gitu. Niat nama baik bapak. Gitu. Nihon kan pidong annawe, bapak mati sadaya anak gitu. Tadi nau geda teniat seperti gitu. Oh bapak. Bapak mati. Bapak mati. Bapak mati. Terima kasih.